Hai infeksi jamur kulit sebagian orang pernah mengalami bakteri kulit yang disebabkan oleh jamur infeksi jamur kulit dapat terjadi pada kalangan usia pria maupun wanita dan merupakan bakteri jamur kulit yang paling umum yuk nonton video ini sampai selesai untuk mengetahui infeksi jamur kulit dari gejala penyebab hingga pengobatannya jangan lupa untuk like comment dan subscribe infeksi jamur kulit ialah penyakit yang sering kita jumpai bahkan mungkin pernah kita alami infeksi jamur jamur kulit yang mudah biasanya menimbulkan ruam pada kulit ruam tersebut tidak berbahaya namun akan terasa gatal dan mengganggu penampilan infeksi jamur kulit adalah penyakit pada kulit yang disebabkan bakteri jamur pada tubuh manusia jamur dapat berkembang di area yang lembab misalnya di lipatan kulit selah-selah jemari serta organ intim jamur merupakan organisme yang bisa hidup di air tanah udara atau bahkan di tubuh manusia bakteri jamur kulit terbagi menjadi beberapa jenis dan diantaranya merupakan bakteri yang dapat menular yaitu yang pertama kurap kurap adalah jenis bakteri jamur kulit yang dapat menular yang bisa terjadi di berbagai area tubuh seperti di badan kulit kepala selangkangan atau di kaki yang kedua jamur kuku infeksi jamur ini berlangsung di kuku baik di tangan ataupun di kaki sama seperti kurap jamur kuku juga dapat menular yang ketiga panu panu adalah jenis bakteri jamur yang melanda lapisan atas kulit bakteri ini tidak dapat menular yang keempat ruam popok ruam popok adalah iritasi kulit yang umum terjadi pada bayi salah satu penyebabnya adalah bakteri jamur yang akan memerah bagian kulitnya ini adalah tipe infeksi jamur kulit yang bisa melanda beberapa area yang basah seperti ketiak selangkangan selah-selah jemari area lipatan payudara serta lipatan perut penyebab peradangan jamur kulit yang sangat sering adalah jamur tipe Candida dermatovita ataupun malaseiza kurap kurap disebabkan oleh jamur golongan dermatovita jamur ini hidup dari keratin ialah suatu protein yang ada di kulit kuku serta rambut ada sebagian tipe dermatovita yang bisa menimbulkan kurap ialah epidermopiton mikrosporum serta trikopiton jamur ini sesungguhnya hidup dengan cara natural di kulit serta tidak memunculkan permasalahan namun ketika jamur berkembang dengan cepat misalnya dalam area yang basah akan menginfeksi kulit jamur kuku infeksi jamur pada kuku juga disebabkan oleh golongan jamur dermatovita infeksi dapat terjadi lewat pemakaian alat manikur ataupun pedikur di salon yang tidak disterilkan sehabis dipakai pada orang lain faktor yang bisa meningkatkan bakteri jamur kuku merupakan diabetes luka pada kuku ataupun kulit di sekitar kuku sistem imunitas badan lemas serta pemakaian kuku palsu panu panu disebabkan oleh perkembangan jamur malaseiza di kulit ruang popok ruang popok disebabkan oleh jamur kandida albicans jamur ini berkembang di area yang lembab misalnya pada bayi yang terlalu lama mengenakan popok basah kandidiasis kandidiasis disebabkan oleh infeksi jamur kandida sebenarnya jamur ini hidup dengan cara alami di kulit tetapi dapat berkembang tidak teratasi serta menimbulkan peradangan gejala infeksi jamur kulit terkait pada jenis bakteri yang dirasakan tanda-tanda dari masing-masing tipe infeksi jamur kulit yaitu Tina corporis ruang kemerahan dengan bagian tepi yang menyerupai cincin selain memiliki tekstur bersisik ruang juga terasa gatal serta bisa melepuh dan mengeluarkan cairan Tina kruris kulit di sekitar selangkangan memerah mengelupas dan terasa gatal atau seperti terbakar Tina pedis gatal disertai sensasi panas dan menyengat di antara jari kaki atau di telapak kaki selain itu kulit di telapak kaki akan terasa kering mengelupas ataupun melepuh Tina kapitis bercak yang terasa gatal di kepala serta kulit kepala memerah botak dan bersisik di area yang terkena kurap jamur kuku jika anda terkena infeksi jamur kulit kemungkinan anda terjangkit jamur kuku warna kuku pucat atau gelap bentuk kuku berubah menebal serta rapuh ruang popok kulit dibokong dan di area selangkangan hingga kepaha memerah dan mengalami iritasi serta hangat bila disentuh kandidiasis jenis infeksi jamur kulit ini umumnya terjadi di lipatan kulit dengan gejala seperti benjolan berisi nanah serta ruam yang disertai gatal dan rasa terbakar infeksi jamur kulit memerlukan penanganan medis menghilangkan bakteri tersebut hanya diperlukan jika mengganggu penampilan kenyamanan rasa percaya diri atau bersifat kanker klinik Pandawa merupakan klinik yang bisa menangani masalah kulit anda klinik Pandawa sebagai salah satu klinik kulit dan kelamin terbaik di kota Jakarta menyediakan layanan untuk pengobatan infeksi jamur kulit dokter yang berpengalaman alat-alat kesehatan yang modern dan fasilitas yang memadai menjadikan klinik Pandawa pilihan tepat baik bagi anda yang ingin melakukan pengobatan infeksi jamur kulit Anda dapat melakukan konsultasi dengan dokter kami secara gratis di nomor 0811-8820-172 Terima kasih telah menonton!